Hai Hai gengs Hai kembali lagi di channel saya Muhammad Ilyas tokoh langit ya dan untuk ntar gengs rambut saya masih berantakan dan untuk video kali ini saya akan membagikan video mengenai ini gengs tahu ini apa enggak tahu ini adalah mangga muda nah rencananya saya akan buat video rujak disini dimakan rujak ya bahannya makan aja sih disini saya akan buat rujak Wow bumbunya saya buat sendiri bahan-bahannya saya radik sendiri saya tunjukkan ke kalian ya untuk bahannya yang pertama itu ini cuma ini aja mangga muda yang kedua ini gengs ini ada kacang kacangnya sudah digoreng ya gengs ya terus yang ini gula merah gula merah terus yang ini ini adalah cabe cabe ini secukupnya aja ya saya cuma dua cuman dua biji aja cabenya terus yang ini ini adalah gula pasir terus yang ini sedikit garam ini gula merahnya ini sudah digerus ya biar nanti enggak susah ketika nguluknya nah ini ini saya tunjukkan ke kalian ya itu bahan-bahannya udah cukup dan sekarang untuk alatnya itu ada cowok ya terus yang kedua ada ini ulkan yang lucu ya bentuknya yang ketiga ada pisau langkah awal kita kupas dulu ya manganya nah cara kupasnya itu gengs tuh kayak gini lihat ya jadi dia kupasnya melingkar gini geng puter-puter kayak gini sambil jalan tuh apa pisaunya sambil kita puter jadinya nanti kulitnya ini satu aja nggak banyak-banyak kulit jadi nggak banyak-banyak sampah dan julita tadaaa udah jadi 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 kupas ya dan kulitnya ini seperti ini gengs jadi dia kulitnya kulitnya satu aja jadi satu mangga ini satu kudinya jadi nggak banyak-banyak kud yang di kupas jadi kupasnya kayak barusan saya itu ya cuman satu ini aja kulitnya lucu kan ya baunya gengs terus aromnya itu mangga muda banget gitu nah seger nah langkah kedua tuh kita ulek ya bumbu-bumbunya sebelum kita ulek sambalnya kita potong-bumbu kita potong-potong dulu ya untuk buahnya untuk mangga mudanya kita potong-potong ya jadi jadi sebelum dimakan tuh udah kayaknya udah kayaknya udah mau ngiler dulu kayaknya sekarang kita ulek ya untuk bumbu-bumbunya yang kita racik tadi ini dia kita ulek ya aroma kacangnya dan perpaduan gula merahnya gengs mantap 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 en dulita en dulita en dulita mantap mantap nah sekarang sudah jadi bumbunya seperti ini gengs aromanya gengs mantap mantap jadi ngiler duluan ini jadi ngiler duluan ini sekarang kita campur ya untuk apa buahnya tadi dengan bumbunya ini masuk kita campur ini buah yang tadi kita potong ya en dulita en dulita langsung kita aduk gengs seperti ini kita aduk dengan ulekannya ya mantap kita taruh sini ya jadi kita udah diaduk barusan ya dan sekarang kita makan kita makan ulekannya bukan dengan sendok bukan dengan tangan tapi dengan ini geng dengan sumpit wow jadi cara baru ya untuk kita makan rojak dengan sumpit mantap coba ya hmm ini kacang-kacang ini geng coba 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 endulita 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 kita coba umpunya yang umpunya ini hasil kastik sendiri hmm 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 cabenya hmm 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 jadi perpaduan kacang perpaduan kacang dan gula merah gula pasirnya itu mantap banget geng mantap endulita endulita banget endulita hmm 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 �� respectfully bad hmm kacang-kacangnya ini 뜯 hmm 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 mangga udah kerasa cabai dan bumbu dan julip dan julip putar 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati